Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube ladang tutorial Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan thumbnail custom pada youtube studio Nah apabila teman-teman membuat channel baru, akan otomatis thumbnail custom ini tidak aktif Sehingga kita perlu mengaktifkannya terlebih dahulu Nah untuk langkah pertama, teman-teman buka browsernya terlebih dahulu Di sini saya menggunakan browser google chrome Lalu masuk ke youtube Nah setelah teman-teman masuk ke youtube Lalu teman-teman klik saja channelnya Setelah itu klik youtube studio Lalu teman-teman klik saja video Nah disini saya sudah mengupload satu video Kita klik saja detail Nah dari youtube sendiri sudah merekomendasikan 3 buah thumbnail dari video yang kita upload Misalkan saya tidak suka thumbnail yang ini Misalkan kita pilih yang ini Nanti thumbnailnya akan otomatis berubah Lalu apabila teman-teman tidak suka dengan thumbnail yang direkomendasikan dengan youtube Kita dapat mengupload thumbnail kita sendiri Atau thumbnail yang sudah kita buat custom Caranya teman-teman klik saja upload thumbnail ini Akan tetapi disini upload thumbnail custom kita belum aktif Karena kita belum melakukan verifikasi akun Tandanya ada disini ada tanda tanya ini Ada pesan akun Anda harus sudah terverifikasi dan memiliki reputasi baik Sehingga kita harus melakukan verifikasi akun terlebih dahulu Supaya upload thumbnail ini aktif Untuk melakukan verifikasi akun Teman-teman dapat menggunakan dua cara Cara yang pertama langsung saja klik verifikasi ini Atau cara yang kedua teman-teman kembali ke video channel Kita hapus perubahan terlebih dahulu Lalu pilih setelan Lalu teman-teman pilih yang channel Selanjutnya teman-teman pilih kelayakan fitur Lalu klik status dan fitur Nah ciri dari channel teman-teman yang belum terverifikasi Akan ada tulisan verifikasi seperti ini Selanjutnya apabila thumbnail custom teman-teman belum aktif Akan muncul pesan seperti ini juga Thumbnail custom tidak diaktifkan Ini artinya thumbnail custom kita belum aktif Nah selanjutnya apabila teman-teman ingin mengaktifkannya Tinggal teman-teman klik saja verifikasi ini Nah disini kita akan melakukan verifikasi akun Langkah pertama teman-teman pilih negara terlebih dahulu Karena kita tinggal di Indonesia Tinggal kita pilih saja Indonesia Selanjutnya ada pertanyaan bagaimanakah sebaiknya kami mengirimkan kode verifikasi kepada Anda Disini saya menggunakan yang kedua Kirim SMS berisi pesan verifikasi Klik saja yang kedua Selanjutnya disini teman-teman masukkan nomor HPnya Setelah teman-teman memasukkan nomor HPnya Tinggal teman-teman klik saja kirim Setelah teman-teman mengklik kirim Maka akan ada SMS dari Google Untuk memasukkan kode verifikasi akun Anda Disini kode verifikasi saya sudah masuk Tinggal kita masukkan saja Setelah teman-teman memasukkan kode verifikasi Kita klik lagi kirim Nah apabila akun teman-teman sudah terverifikasi Maka akan muncul pesan Selamat akun YouTube Anda kini telah diverifikasi Nah setelah akun YouTube-nya terverifikasi Kita kembali lagi ke menu yang tadi Kita tutup terlebih dahulu Kita masuk lagi ke status dan fitur Tadi tulisannya verifikasi Sekarang berubah menjadi terverifikasi Apabila akun teman-teman sudah melakukan verifikasi Dan disini thumbnail custom teman-teman sudah diaktifkan Berarti teman-teman dapat melakukan upload custom thumbnail Kita edit video yang sudah kita upload tadi Kita klik detail Nah setelah thumbnail custom teman-teman aktif Teman-teman dapat melakukan upload thumbnail Kita coba upload thumbnail terlebih dahulu Klik saja upload thumbnail Selanjutnya kita pilih gambar thumbnail Misalkan thumbnailnya Yang ini Lalu kita klik saja open Nah thumbnailnya akan otomatis berubah seperti ini Selanjutnya teman-teman klik saja simpan Nah thumbnailnya sudah berubah ya teman-teman Misalkan teman-teman ingin merubah thumbnail ini lagi Atau teman-teman salah melakukan upload gambar Tinggal teman-teman klik saja opsi ini Lalu ubah Misalkan kita ganti thumbnail yang lain Yang ini Lalu kita klik open Lalu kita simpan Nah thumbnailnya sudah berubah Oke teman-teman sekian dulu video tutorial Cara mengaktifkan thumbnail custom Pada youtube studio dari saya Semoga video ini bermanfaat Apabila teman-teman suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan share Serta bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman dapat selalu update informasi terbaru Yang ada di channel ini Apabila teman-teman masih bingung Atau belum berhasil Silahkan tulis saja di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax